Intro Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Arafah yang ditemui usai coffee morning di kantor Gubernur Sulsel Senin 10 Mei mengatakan Jika selama penerapan kebijakan larangan mudik Dalam rangka lebaran Idul Fitri tahun 2021 Sekitar 100 unit kendaraan pribadi Yang didominasi roda 4 Diminta untuk putar balik ke daerah asal Menurut Muhammad Arafah Kendaraan yang diminta putar balik Karena tidak melengkapi surat izin jalan Berupa surat tugas dan surat bebas COVID-19 Tidak ada yang lolos begitu saja Karena beberapa kabupaten melakukan penyekatan Tapi ada katanya Pak di jam-jam tertentu saja jam istirahat Jam setiap mereka itu pasti bisa lolos Jam berapa sebenarnya operasional ini? 24 jam itu sebenarnya Jadi mereka juga teman-teman sudah sepakat Sudah sepakat kalau misalnya lolos di Marus Tentu diantisipasi di Pare, di Maru Kan orang yang mau ke Palopo kan tidak mungkin 1-2 jam Pasti ketemu di siang hari di mana Di Pare-Pare kan Yang pagi hari di Pare-Pare atau di Jadi begitu Ke sejauh ini sudah berapa kendaraan yang diminta putar balik? Kalau di yang banyak ini yang harus pangker Surah lebih seratusan Lebih lanjut menurut Arafah Potensi mudik di wilayah Sulawesi Selatan pada tahun 2021 Mencapai hingga 400 ribu pemudik Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut Tim penyekatan larangan mudik di lapangan Bersepakat untuk melakukan pengawasan Selama 24 jam Hingga 17 Mei mendatang 3D Wanti, Fajar TV, Fajar Radio Melaporkan